Pebirsa tim penyidik Baris Krim Polri memanggil keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat untuk dimintai keterangan terkait kematian Brigadir Yosua dalam aksi baku tembak di rumah dinas Kadif Propa. Sebelas anggota keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat diperiksa penyidik Mabes Polri pada Jumat 22 Juli 2022. Pemeriksaan ini berlangsung selama 10 jam yang dimulai pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Pengacara keluarga almarhum Yosua Kemarudin Simajuntak yang turut mendampingi keluarga dalam pemeriksaan ini membenarkan bahwa agenda pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari laporan pihak keluarga terkait dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan pada Senin 18 Juli 2022. Kamarudin mengatakan pemeriksaan ini untuk mendalami keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga seperti percakapan para anggota keluarga kepada Brigadir Yosua sebelum dikabarkan meninggal dunia akibat baku tembak di rumah dinas Kadipropam Irjen Verdi Sambo. Belum selesai, masih lanjut lagi mau istilah sebentar. Masih lanjut karena saksinya kecapean. Bagaimana saksi-saksi di lingkaran apa? Keluarga? Apa yang ditanyakan Pak tadi Pak? Tentang percakapan mereka sehari-hari, kemudian ada enggak yang mencurigakan dan sebagainya gitu. Bukti-bukti baru pihak keluarga? Tentu namanya ada pemeriksaan, pasti ada bukti-bukti baru. Yang baru apa yang ditemukan Pak? Yang baru masih dirahasiakan karena untuk kepentingan penyidikannya. Keluarga berapa orang? Dari keluarga ada sekitar 9, kemudian dari keluarga ada sekitar 2-3 orang. Tim yang hari ini turun itu dari tim khusus atau dari Mabes Pak? Yang mana? Yang pemeriksaan hari ini Pak? Yang pemeriksaan hari ini dipimpin langsung oleh seorang jenderal supaya tidak ada yang intervensi. Tetapi itu bukan bagian tim khusus Pak ya? Bintukan Kapolri Pak? Ini yang terkait dengan laporan saya. Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, pihak keluarga satu persatu keluar dari ruang pemeriksaan dan turut disambut Kapolajambi Irjenpol Rahmat Wibowo. Pihak kepolisian juga turut membantu pengawalan saat pihak keluarga pulang ke rumah di Sungai Bahan. Dimasen Jaya, Cek TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!